Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Novitar Nasari nah teman-teman kali ini aku mau ngebahas lagi tentang smart office nah kali ini aku gak ngebahas tentang troubleshot smart office tapi aku akan ngebahas tentang metode mengaji yang ada di smart office aku akan ngintip, aku akan ngasih tau bocoran rahasia apa aja sih yang super keren banget di metode mengaji smart office yang teman-teman perlu tau dan perlu pahami nah buat teman-teman yang belum punya smart office maka teman-teman bisa nih hintip metode mengaji gimana ngajar ngaji metode smart office dari Alkolam nah karena itu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video aku dan share ke seluruh media sosial teman-teman jika video ini bermanfaat nah nonton sampai selesai ya karena akan banyak informasi yang sangat bermanfaat untuk bunda yang belum punya smart office yang punya dan yang sudah punya nih tentunya pasti bisa lebih memaksimalkan konten bunda di smart office yang gak sembarangan banget dan sangat diperhatikan cara pembuatan kontennya karena itu jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya oke teman-teman kita langsung aja ke smart office nya disini pertama aku akan ngebahas tentang fitur ruang mengaji seperti apa fitur ruang mengaji kita langsung next ke smart office nya nah ini aku lagi dengerin lagu di smart office nah kali ini aku mau ngebahas tentang fitur ruang mengaji karena lilu di ruang mengaji adalah fitur terbaru yang sangat-sangat bagus banget untuk anak-anak oke ini smart office nya udah aku nyalakin ya bunda nah disini yang pertama ada yang namanya belajar mengenal harokat bagaimana cara si al-kolam atau si smart office ini ngajarin anak-anak belajar harokat itu metode nya seperti ini pertama kita akan belajar ke huruf alif bataya eh salah penyet yang ini assalamualaikum adik-adik apa kabar adik-adik sudah wudhu belum? sudah siap mengaji? kali ini kita akan belajar membaca al-quran dengan huruf berharokat fathah dilanjutkan huruf berharokat kasrah dan harokat domah adik-adik ini bumi apa? A bumi apa? A apa? A A kalau ini? I ini? I ini? I tadi yang pertama kakaknya ngajarin huruf A kakaknya bertanya ini huruf apa? ini huruf apa? karena apa itu ada huruf kayak A apa nah setelah ke huruf I kalau ini? kalau ini? nah tadi yang A kakaknya bilang ini huruf apa? ini apa? karena kenapa pakai kata apa? karena ini A jadi A apa ada hubungannya dengan A A apa ketika huruf I dia bilangnya ini kalau ini? kalau ini? jadi lebih ke I karena ini ini gitu jadi metodenya sangat benar-benar diperhatiin oleh Alkolam kita lanjut dulu ya I I I I I kalau itu nah kalau itu ini kan U dia bilangnya bukan ini lagi atau bukan apa lagi tapi itu kenapa tuh? karena ini U tuh itu itu kayak seperti itu jadi anak-anak juga belum belum ke hurufnya anak-anak udah di otaknya udah diberikan dengan pertanyaan itu itu jadi anak lebih mudah memahami kalau itu U kalau itu U kalau ini I ini I ini apa? A gitu jadi A apa ini dan U itu sangat diperhatikan sama si kakaknya yang ngajarin jadi metodenya benar-benar sangat dipahami gitu ya sangat dibuat mudah dipahami oleh anak Masya Allah sekali ya kita lanjut sebentar U itu U itu U adik-adik mari kita ulangi ini apa? A ini I I itu U jadi apa ini itu ini apa? kita sekarang lanjut ke huruf yang lain P Ba Ba Apa? Ba Nah ini masih sama ya Bi Di Langi Apa? Ta Apa? Nah sekarang kita akan lanjut huruf oke Assalamualaikum adik-adik apa kabar adik-adik sudah wudhu belum? sudah siap pengaji? mari kita mulai belajar membaca Al-Quran dimulai dengan huruf berharokat Fathah ini gambar apa adik-adik? ayam gambar apa? ayam gambar apa? ayam ada bunyi apa dibalik gambar ayam? A bunyi apa? A nah teman-teman disini juga mengajarin belajar mengenal huruf dengan kata benda dulu tadi A untuk ayam seperti itu ya bunyi apa? A coba ikuti A A A A A A ayo bersama-sama A nah ini aku lagi ngajarin teman-teman dan siya sangat tertarik banget kita telah belajar bunyi kita lihat dia tuh ikut ngintip kakak suka bunyi apa adik-adik? A A A gambar berikutnya ini gambar apa? balon balon nah jadi sangat diperhatikan detail bagaimana teknik biar anak-anak mudah menghafal balon balon ada bunyi apa dibalik gambar balon ada huruf ada huruf nah itu ya cara mengenal huruf nanti rata-rata semua sama pakai kata benda dulu terus disini aku mau ngasih tau belajar melatihan huruf hijai ya seperti apa latihannya kita langsung next kita langsung ya nah ini menggunakan nada nahawal ya mari baca lebih cepat lagi mari baca lebih cepat lagi selanjutnya huruf baa 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 Ini semua nanti akan dinaikkan levelnya Jadi Ditambah-tambahin hurufnya Ini namanya Metode Nahawal Nah disini ada latihan mengenal harokat Seperti apa mengenal harokat yang ini Coba kita lihat yang ini ya Fathakasro dan Doma Tunggu adik-adik Sudah mandi Sudah makan Sudah wudu Sudah siap mandi Kita akan melancarkan bacaan Yang sudah adik bisa Dengan lada Nahawal Adik-adik Mari kita melancarkan huruf Barharokat Radha Ini sama kayak tadi ya Mengenal tanda syukun Nah ini mengenal tanda syukun Kita lihat yang pertama Assalamualaikum adik-adik Apa kabar? Ketemu lagi Setelah mempelajari huruf berharokat dan huruf bersambung Sekarang saatnya kita belajar huruf yang dibaca syukun Adik-adik Cara membunyikan huruf sukun Yang diawali huruf berharokat kata Dimulai dari huruf Hamzah sampai huruf Sod Perhatikan ya Ba Coba ikuti Ba Ayo sekali lagi Ba Selanjutnya Ab Coba ikuti Ab Ayo sekali lagi Ab Selanjutnya Ad Coba ikuti Ad Nah seperti itu ya Dari cara kakaknya ngomong juga Kita perhatikan Dia juga sangat memperhatikan kalimatnya Ayo ikutin lagi Coba lagi Nah seperti itu Nah ini nanti akan berlangsung Sampai Disini ada Fathado Kasro Hamzah Disini banyak banget Sampai ke Wah Sampai ke 34 Nah kemudian Aku mau liatin Mengenal Tanda Tasjid Mengenal Tanda Tasjid Atau Hamzah Do Oke Kita belajar Huruf yang Bertasjid Adik-adik Berikutnya Cara membunyikan Huruf Bertasjid Dua huruf Yang diawali Huruf berharokat Fathah Dari huruf Sampai huruf Bod Perhatikan contoh berikut ya Bod Abba Gimana kak? Coba ikuti Abba Ayo sekali lagi Abba Oke Nah teman-teman Itu tadi pembahasan yang cukup Lumayan panjang Tentang ruang mengaji Di satu fitur Di Smart Havish Ruang mengaji Dengan banyak sub-sub Judul Kayak tadi metode Mengenal Haroka Dengan banyak metode Dan lain sebagainya Itu belajar ikro Nah di Smart Havish Itu masih ada Cara belajar Mengenal Huruf hijai Dengan diva Kayak cerita-cerita Diva gitu Terus juga ada Yang namanya Fitur Coba aku cek ya Disini Ada yang namanya Mengaji Nah di Mengaji Ini juga Banyak banget Ini lebih ke Metode Al-Qolam Kayak metode Al-Qolam Mengenal Huruf Hujai Dengan lagu-lagu Juga dengan Seperti tadi Ada gurunya Tapi cuma suara Gak ada gambar Kakaknya Terus ada Ada murotel Da'i cilik Ada taksin Ada tes Baca quran Ada hafis cilik Next ini Aku akan bahas Dan juga Di lagu-lagunya Itu juga Sangat mengedukasi Dan bagus Disini aku Kasih sedikit Bocoran Isi smart hafis Di ruang Mengaji Dan fitur Terbaru di Smart hafis versi 5 Juga ada Yang namanya One day one juice Dimana smart hafis Ini bisa Memutar sendiri Dalam keadaan Mati Kalau kita udah Setting waktu Kita harus dengerin Murota Dan azan Otomatis juga Kita bisa setting Sesuai dengan Wilayah Kota kita Jadi Kalau pas azan Di rumah kita Ada azan sendiri Kemarin Aku menggunakan Fitur azan Itu Pakai jam Di malang Dan itu azannya Azan meka Wah Masya Allah Sekali ya Nah Udah tau ya Sekarang Jadi teman-teman Bisa nyotek Metode Smart hafis Tadi Mengajarkan Smart hafis Tapi kalau memang Aduh Aku gak bisa Bisa ngajar kayak gitu Ribet gitu kan Kalau kita gak bisa Ya kita hadirkan Smart hafisnya Di rumah Untuk anak-anak Bisa dengan cara Cash Atau juga Arisan Nah teman-teman Mau tau gimana Infonya Beli yang Aman Garansinya aman Dan bisa After salesnya Bagus Bisa langsung Klik di Deskripsi aku Nanti Langsung aja Chat admin Untuk order Smart hafis Cara cash Atau arisan Nah jangan Lupa juga Like Comment Dan juga Subscribe Youtube channel Aku ya Dan share Dan seluruh media Sosial Teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih